selamat datang di channel ultrami ld dan di video kali ini kita akan membahas tentang dji osmo action dari dji osmo dari segi fisik kita lihat layarnya memang terlihat lebih landscape dibandingkan pesaingnya gopro hero 7 black untuk resolusinya sendiri kalian sudah tau lah ya untuk spesifikasinya bahwa dia mengusung 4k 60ps dengan rocksteady nya untuk tombol tombolnya disini hanya ada dua tombol dan di pinggirnya ada satu tombol dan disini terlihat untuk memory serta untuk recharge jadi dia ngechargenya bisa langsung disini atau bisa dengan dock charger kemudian untuk memasangkan mic eksternal kita memerlukan adapter mic tentunya dengan harga 200 ribu ini lebih murah banget dibandingkan pesaingnya ya 200 ribu aja dan kalau kita lihat dari segi fisik depan dia memang terlihat ada semacam ventilasi gitu ya tapi ini sebenarnya untuk output ya output audionya dan ini untuk mic nya ini juga kemudian untuk baterai nya dan ini landscape nya bisa kita copot lebih gampang tinggal diputar-putar aja dan kita bisa ganti filternya itu kalau filternya banyak sih yang jual seharga 100 ribu nah kita coba nyalakannya dengan menekan tombol display disini ya temen-temen ya ini adalah penampakan dari DJI was action tampilan awalnya untuk resolusinya seperti yang kalian tahu bahwa dia memiliki fitur 4K 60hps ya di Rocksteady 4K 60hps dengan Rocksteady jadi Rocksteady nya aktif ya dan Rocksteady nya itu gak aktif ketika di 720 dengan frame per second nya 240 atau 200 untuk fitur-fitur lainnya kita lihat dia ada voice control atau voice command ya sama seperti GoPro dengan bahasa Inggris dan Cina tentunya kemudian ada command list nya seperti start recording, stop recording, take photo, screen switch, shutdown jadi ini berfungsi untuk kalau misalnya kita malas menggunakan tangan untuk mengoperasi nya kita bisa melalui voice command seperti yang saya bilang lagi start recording, oh bentar kita lihat dulu voice control, oh voice control nya harus on kemudian bahasanya Inggris start recording, start recording jadi dia langsung start, ini saya gak mijit ya stop recording start recording start recording start recording jadi dia langsung start ya teman-teman ya stop recording oke untuk fitur lainnya dia memiliki quickshot wireless juga kemudian sound bisa kita atur ada grid ada grid seperti ini ya teman-teman ya jadi ada garisnya kemudian kita lihat lagi ada wind noise reduction kemudian untuk memilisir suara masuk angin ya suara masuk angin untuk memilisir angin masuk ke dalam bukan angin sih apa sih namanya biar gak terlalu noise lah kemudian ada bahasa ada tanggal format SD card about name osmo action bla 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 kemudian ini kecerahannya bisa kita atur kemudian bisa kita kunci juga kemudian untuk melihat hasilnya kita bisa swipe ini adalah hasil dari di osmo action untuk melihat melihat sih untuk mendengar audio internalnya juga cukup bagus ya kita simak aja halo guys kali ini kita kedatangan endorsement nih dari kalian gak tau sih dari toko mana ini adalah hasil dari audio internal jadi tanpa menggunakan mic adapternya untuk mic adapternya sendiri seperti yang saya bilang seharga 200 ribu itu murah banget dibandingkan dengan pesaingnya itu sekitar 1 jutaan untuk mic adapternya aja dan untuk micnya sendiri kalian bisa combine dengan yang murah juga juga gak masalah sih ya dan kemudian kita lihat dari sini ini ada aturan mainnya ada auto ada manual iso minimal 100 iso maksimal 3200 kemudian fungsinya apa gitu ya jadi kalau misalnya kita pengen apa namanya pengaturan yang sesuai keinginan kita ya kita harus setting manual ya teman-temannya kemudian ada warna ada normal ada sign like jadi sign like itu warnanya lebih ke agak pudar gitu ya jadi nanti enak kalau misalnya kita grading itu warnanya lebih enak lebih dapat walaupun normal juga gak terlalu cerah banget sih ya gak terlalu cerah kemudian ada brightnessnya bisa kita custom kalau misalnya nilainya kecil itu dia lebih ke warna biru kalau nilainya lebih besar dia warnanya lebih ke kuning terlihat kuningnya tapi biasanya saya pilih auto biar gak ribet ya teman-teman ya kemudian dia memiliki layar depan kalau untuk pemindahan dari layar belakang ke layar depan ketuk dua kali indah kalau mau ke belakang lagi kita ketuk lagi dua kali jadi fungsi layar depan ini lebih memudahkan kita ya kalau misalnya kita pengambilannya untuk vlogging ya dan untuk baterainya sendiri ketahanannya sekitar satu jaman lebih ya sama dengan gopro juga dan ngecasnya juga gak terlalu lama type C gak banyak sih yang pakai di tahun 2021 kenapa saya baru review karena sebenarnya saya udah memiliknya dari tahun 2019 tapi saya baru kepikiran bukan kepikiran sih baru ini ya baru menuangkannya sekarang nah selama pemakaian sih dia untuk kestabilannya memang sangat stabil ya banyak yang bilang bahwa pesaingnya yang Hero 7 itu dibandingkan dengan DJI motion ini lebih stabil Rock Steady nya dibandingkan pesaingnya itu ya katanya cuman saya gak tau sih cuman kalau yang saya rasakan dari DJI motion ini memang kalau kita bawa jalan seperti video ini ya ini saya merekam di 1080p 60fps 50fps jalannya santai aja memang stabil stabil ya bukan terlihatan sih emang stabil enak banget tapi kalau misalnya kita bawa lari juga enak banget teman-teman jadi kita gak perlu ragu menggunakan DJI motion ini di outdoor jadi kalau kita bawa jalan-jalan ini pas banget memang sih lensanya gak terlalu wide ya tapi cukup lah kalau untuk kebutuhan vlogging kita ya oke sekian dulu review dari saya dan kalau misalnya ada kekurangan atau tambahan kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa subscribe